Terima kasih sudah bergabung Pak Johan di Market Review. Pak Johan, bicara mengenai tema kita hari ini, mengenai dinamika industri mainan di saat pandemi. Tadi saya sudah berbincang bersama Direktur Utama dari Toys sendiri, mengatakan bahwa ini sebetulnya menjadi sebuah opportunity untuk produsen mainan konvensional, staff toys dan lain sebagainya. Artinya banyak orang tua-orang tua yang memang akhirnya memiliki waktu yang lebih banyak untuk bermain bersama anak-anaknya. Nah, dari sudut pandang asosiasi, seperti apa dinamikanya Pak Johan? Mohon maaf. Jadi memang sekarang Toys ini setelah PSBB, sudah meningkat lagi ya produknya. Semua dari anggota kami juga mengalami penurunan signifikan dari retail offline, jalur distribusi offline, tapi dari online-nya semua rata-rata naik Pak dan naiknya pesat. Jadi kalau boleh dibandingkan, kalau retail offline itu turunnya mungkin sampai 70-80 persen, karena Pak Toko pada tutup, Pak. Semua menjalin hubungan dengan online retailer, itu bisa rata-rata naik ke 80-100, Pak. Ya, artinya ini juga secara penjualan sangat-sangat meningkat gitu ya untuk yang memanfaatkan platform online begitu ya? Betul, Pak. Baik. Ya, segmen mana yang sebetulnya mengalami perlambatan yang cukup signifikan, Pak Johan? Jadi gini Pak, perlambatan yang signifikan yang kami lihat, seperti salah satu anggota kami yang memproduksi balon, karena itu kan lebih ke party event untuk dekor juga, sementara itu memang waktu kemarin menjelang PSBB semua turunnya lumayan signifikan, tapi setelah PSBB pun masih belum terlalu langsung bisa naik, karena kan tempat ramai tidak bisa dikunjungi ya Pak ya, dan tidak bisa keluar gitu. Jadi, apa yang dilakukan anggota kami adalah memakai momentum ini, dia langsung direct to consumer, jadi dia kasihkan paket untuk mendekor rumah, jadinya bukan dekor restoran, atau party event, atau party tempat party, dia dekornya di rumah. Ya, ini adalah salah satu strategi untuk teman-teman supaya tetap bisa beroperasi lah ya, ataupun mungkin tetap bertahan lah di tengah pandemi COVID-19. Yang pergerakannya cukup positif, Pak Johan. Segmen mana saja? Mainan konfesional, Pak, seperti mainan kayu, mainan ride-on, yang mainan tunggakan, itu lumayan, rebound-nya sangat cepat, dan mereka sudah boleh dibilang sudah full production, bahkan sudah ada fully booked, Pak, mereka punya production lainnya. Ya, dan ini akhirnya dapat menjadi sebuah peluang lah ya, di tengah kondisi yang cukup sulit. Baik, satu hal yang juga terjadi pada saat pandemi COVID-19 adalah tutupnya pabrik-pabrik mainan yang ada di Tiongkok, ataupun mungkin negara-negara produsen mainan lainnya begitu. Ini berdampak signifikan terhadap volume mainan yang diimpor. Nah, sejauh mana ini akhirnya cukup memberikan pengaruh terhadap dinamika industri mainan di dalam negeri, yang memang kemarin beberapa waktu yang lalu isunya cukup menarik mengenai keberadaan dari mainan-mainan impor, khususnya dari Tiongkok, yang memang banyak, dan nampaknya ini sedikit menggeser mainan-mainan yang diproduksi oleh industri dalam negeri, Pak Johan. Betul, Pak. Jadi gini, sebenarnya impor yang kami dapatkan adalah masa PSDB ini tidak ada terlalu turun signifikan impor mainan dari China, Pak. Mereka tetap bisa impor, dan mahkan yang mendapatkan SPPT, SNI, lebih banyak itu yang impor, bukan yang lokal. Tapi yang lokal, industri, seperti semua anggota kami, memakai momentum dan kesempatan ini untuk bisa dapat bersaing dengan yang impor, lalu juga mereka membuat barang-barang produk yang bisa mensubstitusi atau bisa bersaing dengan produk impor dari Tiongkok, Pak. Baik. Sertifikasi untuk bisa masuk ke pasar Indonesia, sebetulnya ini seberapa kuat untuk bisa dijadikan pegangan lah untuk teman-teman industri mainan nasional, supaya produk yang kemudian masuk ke Indonesia, ini untuk produk-produk mainan asal Tiongkok misalnya, kualitasnya baik, dan secara harga juga tidak kemudian perbandingannya sangat lebih murah jika dibandingkan dengan mainan produksi dalam negeri begitu. Dan ini ujung-ujungnya berdampak pada harga jual lah ya, dan akhirnya mungkin masyarakat lebih memilih mainan yang lebih murah. Nah, seperti apa tuh Pak Johan, sejauh ini update-nya? Jadi gini Pak, memang dari sisi bahan baku itu lebih banyak supplier yang mau supply contoh barangnya plastik. Itu produksinya jauh lebih banyak dan harganya lebih murah dibanding kayak produksi lokal untuk biji plastik misalkan. Nah, ditambahkan ya Pak, dengan BM 10% untuk bahan baku, banyak anggota kami memang agak sulit untuk bersaing dalam sisi harga dengan impor. Kita dengan SMI pun memang yang perlu dijaga dari pemerintah kami adalah jangan terkecoh, harus cek di lapangan bahwa SMI ini benar-benar dari pabrik yang memproduksinya, lalu benar SMI ini yang real gitu loh. Bukan, ada kami pernah dengar memakai SMI palsu, memakai, memenambahkan nomor di belakang SMI, dan mengopi dari salah satu pabrik anggota kami. Ini yang perlu dijaga untuk Indonesia bersaing-bersaing dengan barang impor. Baik, secara langkah proaktif yang dilakukan oleh asosiasi katakanlah, jika ditemukan SNI-SNI, abal-abal lah ya, dilaporkan misalnya ke regulator supaya ditindak dan lain sebagainya, itu sudah sering dilakukan Pak Johan? Sudah Pak, cuma kami juga mengerti bahwa sekarang mungkin kementerian perdagangan ini lagi ada kekurangan manpower mungkin ya Pak ya. Jadi untuk sidak lapangan, untuk bisa menjaga sampai 100% mungkin memang sementara agak sulit. Tapi kami harap yang bagi divisi untuk perlindungan masyarakat, itu bisa tetap dijaga dan ditingkatkan ke depannya. Biar untuk kita bisa resist ini SNI-SNI, abal-abal yang dipakai di. Baik, Pak Johan kita jeda sejenak, usaha jeda berikut kita akan lanjutkan. Dan Pak Berita tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Baik. Terima kasih sudah menonton!